Raden Magdum Ibrahim atau yang bisa dikenal sebagai imam besar dan juga guru di Pulau Jawa yang sangat dihormati serta dikenal oleh masyarakat sekitar Beliau dianugerahi oleh Allah SWT berupa ilmu dan pengetahuan luas Oke sahabat hikmah kehidupan sebelum kita lanjut videonya alangkah baiknya jika kalian klik tombol merah di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Karena dengan begitu kalian support channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke media sosial lainnya Jika sudah oke terima kasih Sunan Bonang dikenal dengan penguasaan ilmu yang tinggi Beliau memiliki ilmu berupa tasawuf, sastra, arsitektur, ilmu fikir, usuluddin, seni, ilmu kebatinan, ilmu sakti lainnya, dan kedikdayaan tinggi Berikut ini adalah beberapa kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang Raden Mas Said yang waktu itu belum menjadi seorang wali dan menjadi perampok yang kejam untuk merampok para pedagang yang melewati hutan Jatisari Saat Sunan Bonang melintas hutan Jatisari, beliau dihadang oleh Lokajaya Karena ia melihat tongkat Sunan Bonang dilapisi emas, maka Lokajaya berniat untuk merampasnya Namun ketika Lokajaya mendekat untuk merampas tongkat tersebut, Sunan Bonang menunjukkan tongkatnya ke arah buah aren sambil berkata Lihat itu, lebih banyak emas di sana Dan benar saja buah aren atau kolang kaling yang ditunjukkannya berubah menjadi emas Melihat keanehan hal tersebut, Lokajaya langsung mengurungkan niatnya dan berkeinginan untuk berguru kepada Sunan Bonang Dan akhirnya, Lokajaya atau Raden Mas Said diterima sebagai muridnya dengan syarat menjaga tongkatnya yang ditancapkan di pinggir kali Karena hal itulah, Raden Mas Said dikenal dengan nama Sunan Kalijaga Dahulu banyak yang menolak dakwah Sunan Bonang di sekitar Sungai Berantas Karena hal itulah, beliau memindahkan aliran Sungai Berantas agar tidak melalui wilayah tersebut Dengan kesaktian dan kemampuan yang dimilikinya, beliau kemudian mengubah aliran Sungai Berantas di Jawa Timur Wilayah-wilayah yang enggan menerima dakwah pun menjadi kekeringan karena aliran Sungai Berantas yang berubah Dengan kejadian ini, akhirnya orang-orang sadar dan mulai ingin belajar lebih jauh tentang ajaran Islam Dari sinilah, ajaran Sunan Bonang banyak diterima oleh masyarakat di sekitar Sungai Berantas tersebut Suatu hari, Sunan Bonang mendapat tantangan untuk beradu ayam dengan ajar belacak ngilo Tantangan ini disertai dengan taruhan siapapun yang kalah dalam adu ayam tersebut Maka harus menjadi pengikut yang menang Kemudian, Sunan Bonang menerima tantangan tersebut dan mengutus muridnya Yaitu Santri Mujil untuk beradu ayam dengan ajar belacak ngilo Namun bukannya ayam jago yang bisa digunakan untuk sabung ayam Sunan Bonang lebih memilih anak ayam untuk diadu Namun, anak ayam tersebut tentunya bukan ayam biasa Konon, setiap kali anak ayam tersebut jatuh Maka Santri Mujil akan meniupnya Anehnya, ukuran anak ayam tersebut akan bertambah besar setiap ditiup Hingga, akhirnya ukuran anak ayam milik Santri Mujil lebih besar dari ayam jago milik belacak ngilo Belacak ngilo pun kalah dalam pertaruhan tersebut Sesuai dengan kesepakatan, akhirnya ia menjadi pengikut Sunan Bonang Itulah beberapa kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang semasa hidupnya Semoga kita mendapat barokah dari beliau Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu A'lam Bishawab